. Fakta menarik Moon Knight, sosok baru dari Marvel yang punya kepribadian ganda. Trailer Moon Knight resmi diunggah oleh Marvel pada Selasa, 18 Januari 2022, lalu. Moon Knight nantinya akan dihadirkan Marvel di Disney, Hotstar sebagai serial adaptasi dari komik. Serial baru milik Marvel ini bisa disaksikan penggemar mulai 30 Maret 2022 mendatang. Yang menarik, Moon Knight juga akan masuk dalam fase 4 Marvel Cinematic Universe. Sedikit berbeda dari karakter Marvel lain, Moon Knight yang diperankan oleh Oscar Isaac memiliki kepribadian ganda yang seringkali bingung dengan kehidupannya. Tak bisa dipercaya Meski banyak dijuluki sebagai pahlawan, namun sesungguhnya Moon Knight tak bisa benar-benar disebut begitu. Selain kepribadian gandanya itu, Moon Knight juga tak memiliki patokan yang pas antara benar dan salah. Layaknya Ronin, Moon Knight biasa melakukan aksinya berdasarkan misi yang diberikan. Kekuatan Super Meskipun menderita gangguan mental, Moon Knight memiliki kekuatan yang layak ditakuti oleh banyak orang. Dirinya memiliki kekuatan sihir dari bulan. Powernya itu semakin tanggung saat adanya bulan Purnama. Moon Knight juga disebut bisa meramalkan masa depan dan menghidup energi orang lain hanya dengan sentuhan. Bertemu Dewa Mesir Kuno Dalam salah satu misinya, Moon Knight yang dulunya bekerja sebagai agen CIA memiliki tugas khusus ke Mesir. Di sana ia mengenal teroris bernama Bushman, yang kemudian mengkhianatinya. Ketika sekarat, Spector melihat Dewa Mesir Kuno bernama Honsu. Dirinya pun meyakini bahwa Honsu telah menyelamatkan hidupnya, hingga ia akhirnya menjadi Moon Knight. Sinopsis Moon Knight Moon Knight mengisahkan sosok bernama Stephen Grant, Oscar Isaac, seorang laki-laki biasa yang berprofesi sebagai karyawan toko suvenir. Dalam hidupnya, Stephen sering mengalami hilang kesadaran dan juga memori yang nampaknya datang dari kehidupan lain. Stephen pun kemudian menemukan ia mengalami gangguan yang dinamakan Dissociative Identity Disorder, DIT, atau gangguan identitas disosiatif. Ternyata, selama ini ia berbagi tubuhnya dengan Mark Spector, yang merupakan seorang tentara bayaran. Dengan kesadaran tersebut, musuh Mark pun mulai berdatangan. Akibatnya, Stephen yang berbagi tubuh dengan Mark harus menghadapi musuh sekaligus menghadapi identitas kompleks yang mereka miliki. Suatu hari, Stephen berhadapan dengan Dewa Bulan Mesir yang kemudian menjadikan sosok Mark sebagai medianya. Mulai saat itu, Mark pun menjadi Moon Knight dan harus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Terima kasih.